Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa siswiku MTS Negeri 1 Celacap yang kami banggakan Pada pertemuan pembelajaran jarak jauh kali ini Kita akan belajar tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan Yang pertama kita lihat dari perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah Dari dakwahnya ini ada tiga hal yang kita bahas Yang pertama masyarakat Madinah Yang kedua strategi Dan yang ketiga membangun perekonomian Dalam bidang dakwah khususnya pada kalangan masyarakat Madinah Ini ada empat poin yang akan kita bahas Yang pertama kaum muslim Kaum muslim ini memiliki dua golongan Yaitu kaum ansur Yang kedua kaum muhajiri Masyarakat Madinah Terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW Yang kedua yaitu kondisi masyarakat Yahudi Yang ketiga masyarakat nasarani Dan yang ketiga adalah syarakat bakan penyembah berharap Kemudian dakwah Nabi Muhammad SAW dilihat dari sisi strateginya Yang pertama membangun masjid Yang kedua memperkuat persaudaraan Yang ketiga mengadakan perjanjian Da'wah Nabi Muhammad SAW Yang akan kita lihat yang ketiganya adalah Membangun perekonomian Ada dua hal Yang pertama mempersaudarakan kaum ansur dengan muhajirin Dan yang kedua menciptakan lapangan kerja Dalam menciptakan lapangan kerja ini Ini ada tiga poin yang akan kita bahas lagi Yaitu menghancurkan bertani Membuka pasar Menghancurkan perdagang Ini perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah Selanjutnya respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW Dari sisi dakwah itu ada dua hal yang akan kita bahas Yang pertama kondisi masyarakat Madinah Dan yang kedua peristiwa besarnya Dari respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW Sebetulnya masyarakat Madinah menerima Mayoritas menerima Tapi ada juga kalangan yang menolak dengan diam-diam Terutama kaum Yahudi Kemudian hal yang kedua peristiwa besar Dari dakwah Nabi Muhammad SAW Responnya yaitu Berdampak pada peristiwa badar Perang Uhud Peristiwa Fatuh Mekah dan Haji Wada Ini respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW Di Madinah Dalam sejarah Islam Permusuhan kafir Quraish terhadap umat Islam Ini memiliki akibat peristiwa penting Yang pertama peristiwa badar Peristiwa badar ini terjadi di lembah badar Pada tanggal 17 Maret 624 Masehi Perang badar bermula pada saat rombongan kafilah Abu Sufyan Yang kembali dari Syiria Yang mengirim utusan kepada penduduk Mekah untuk meminta perlindungan atas kafilahnya yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syiria Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat muslim Berikut berita tentang penjaga umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal Lalu dia naik bitam dan mengirim pasukannya berjumlah sekitar 900 sama dengan 1000 orang Peristiwa di lembah badar tepatnya pada hari 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi Kemudian Pada peperangan antara dua pasukan ini umat Islam yang berjumlah 313 dengan perlengkapan sederhana berhasil memenangkan perangan Abu Jahal bersama 70 orang pasukan Mekah terbunuh Sementara pasukan umat Islam 14 orang yang mati syahid terdiri dari 6 orang muhajirin dan 8 orang ansur Kemenangan di badar memberikan kesan tersendiri bagi umat Islam maupun kaum kafir Quresh di Mekah Yang pertama semakin solid kekuatan umat Islam di Madinah Yang kedua menjadi dasar pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah Yang ketiga kemenangan militer umat Islam yang pertama Dan yang keempat semangat jihad perang badar sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam pada hari-hari berikut Selanjutnya tragedi Uhud Tragedi Uhud atau yang dikenal dengan perang Uhud terjadi pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi Hal ini bermula kaum kafir Quresh Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam Pasca kekalahan mereka adalah peran badar Mereka berangkat menuju Madinah dengan 4 pasukan yang terdiri dari 3.000 pasukan beruntah 200 pasukan berkuda dan 700 orang berbaju besi di bawah Bimbing Khalid bin Walid Dalam perang Uhud tentara Quresh terbunuh 25 orang Sementara pasukan Muslim 70 orang syuhada Di antaranya paman Nabi Muhammad SAW Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ad bin Umar da'i pertama Islam Yang ketiga perjanjian Hudaibiyah Pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk melakukan haji ke Mekah Setelah 6 tahun meninggalkan Mekah Umat Islam belum mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji Ada pun isi perjanjian Hudaibiyah Antara lain yang pertama kedua belah pihak sepakat mengadakan genjata-genjata selama 10 tahun Yang kedua setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW Atau dengan kaum Quresh Yang ketiga setiap orang Quresh yang menyebrang kepada Nabi Muhammad SAW tanpa sejenualinya harus dikembalikan Sedangkan jika pengikut Nabi Muhammad SAW bergabung dengan Quresh tidak dikembalikan Dan yang keempat pada tahun ini Nabi Muhammad SAW harus kembali ke Madinah Pada tahun berikutnya mereka diizinkan menjalankan ibadah haji dengan syarat menetap selama 3 hari di Mekah dan tanpa membawa senjata Demikian pembelajaran kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh